Hai sahabat youtube semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Pengacara Santuy Saking Santuy nya kostum hari ini Kostum nya barbar Pake kaos oblong Pake sweater Jadi saya mau berangkat ke kota Serang Ada persidangan Sebelum berangkat saya ingin menjawab Pertanyaan dari sahabat subscriber Ini tema konsultasinya Berkaitan dengan over credit rumah Bersubsidi ya teman teman Ini saya tampilkan pertanyaannya Jadi intinya itu Rumah bersubsidi sudah jalan 5 tahun Lebih kan bisa di over credit Ya bisa kalau sudah 5 tahun Pertanyaannya apakah bisa Rumah subsidi dijual ke bank Apabila kita tidak dapat Menemukan calon pembeli Baik akan saya coba jawab Sebelum dilanjutkan Yang belum subscribe Subscribe dulu Ya terima kasih bagi teman teman Yang sudah subscribe Semoga rezekinya bertambah banyak Melimpah dan berkah Terkait dengan over credit Rumah bersubsidi Itu memang boleh dilakukan Secara legal Secara formalnya Ketika rumah bersubsidi tersebut Sudah berusia 5 tahun Atau lebih Dan over creditnya Sebisa mungkin Melalui pengajuan Kepada pihak bank Dan terkait dengan Over credit rumah bersubsidi ini Ketika ingin mengajukan Permohonan over credit Kepada pihak bank Tentu kita harus Mencari dulu Orang yang mau Melanjutkan cicilan kita Atau yang mengambil alih Kredit pemilikan rumah Bersubsidi kita Jadi kalau misalkan Sudah ketemu nih Dengan calon pembeli Yang siap melanjutkan Kredit rumah subsidi kita Kemudian ada kesepakatan di awal Maka selanjutnya Antara pemilik rumah Dengan calon pembeli Atau calon yang melanjutkan Kredit rumah subsidi tersebut Datang kepada pihak bank Untuk mengajukan Permohonan over credit Nah masalah yang ditanyakan Oleh teman kita tadi ini Bahwa beliau ini Kesulitan mencari pembeli Kemudian mungkin juga Tidak bisa menemukan Calon pembeli Yang berminat Untuk mengambil alih KPR rumah bersubsidi beliau ini Sedangkan mungkin Beliau ini mengalami Kesulitan finansial Atau mungkin Ada dampak ekonomi Dari misalkan pandemi Atau misalkan Terkena PHK Dan lain sebagainya Ini solusinya bagaimana Kalau seperti ini Menurut saya Apabila teman-teman Mengalami kondisi Atau posisi Seperti ini Maka sebaiknya Teman-teman datang Kepada pihak bank Yang menyeluruhkan KPR tersebut Dimana teman-teman Dulu menandatangani Atau mengambil Rumah KPR bersubsidi Sampaikanlah kepada pihak bank Terkait dengan kondisi Teman-teman yang Sedang dihadapi Apakah kesulitan ekonomi Karena Dampak pandemi Atau misalkan Tiba-tiba terkena PHK Atau karena faktor yang lainnya Sampaikan sejujurnya Dengan terbuka Dengan terus terang Dan agar bisa Meyakinkan pihak bank Sebaiknya Membawa bukti-bukti Bahwasannya kita Mengalami kondisi Finansial yang Tidak baik-baik saja Misalkan terkena PHK Maka bawalah surat Keterangan Atau surat Pemutusan hubungan kerja Nah nanti Dari pihak bank Akan menawarkan Beberapa solusi Misalkan Memperpanjang Masa angsuran Atau memperpanjang Tenor Kemudian Mengurangi Bunga Misalkan Atau penundaan Atau relaksasi Atau mungkin bisa Dengan cara Restrukturisasi Juga bisa Seperti itu Namun ketika Teman-teman memang Sudah Istilahnya Sudah Sudah nyerah lah Sudah nyerah Tidak sanggup lagi Melanjutkan Intinya ingin Melepas rumah tersebut Solusi terakhirnya Ini menurut saya Itu bisa dilakukan Lelang Jadi bisa Meminta Bantuan pihak bank Untuk Melelang rumah tersebut Karena kalau kita Menjual kepada Pihak bank Itu Saya belum pernah Menemukan Transaksi seperti itu Tapi biasanya Ketika nasabah KPR bersubsidi Bermasalah Kemudian nyerah Tidak bisa melanjutkan Cicilan lagi Kemudian juga Tidak menemukan Calon pembeli Untuk over credit Maka solusi terakhirnya Biasanya dilakukan Lelang Karena kalau tidak Dibayar-bayar Kemudian tidak Lapor ke bank Maka nanti bisa saja Pihak bank akan Melakukan peneguran Sampai melakukan Penyegelan Rumah tersebut Bisa saja Disegel Nah jadi Lelang itu adalah Solusi terakhir Ketika nasabah KPR bersubsidi Tidak lagi Sanggup melanjutkan Cicilan rumah Subsidinya Sampai dengan lunas Tidak menemukan Calon pembeli Over credit KPR Dan biasanya Kalau dari hasil Lelangnya ada sisa Maka sisanya Bisa dikembalikan Kepada si Pihak Nasabah tadi Misalkan Sisa angsuran Si nasabah KPR subsidi tadi Sisa angsurannya Tinggal 100 juta lagi Kemudian Rumahnya Dilelang oleh pihak bank Dan berhasil terjual Dengan harga 250 juta Maka yang 100 juta Itu digunakan Untuk menutupi Sisa hutang Dari Nasabah tadi Dan 150 juta Itu adalah Hak nasabah Yang bisa Diambil Atau diberikan Oleh bank Kepada pihak Nasabah tersebut Itu mungkin Jawaban dari saya Apabila ada gunanya Ada manfaatnya Bagi penanya Atau bagi masyarakat umum Silahkan subscribe Ke channel pengacara Santuy Oficial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.